Nama-sama Gemini, dia tuh pecinta Gemini tapi jodohnya Enggak Aquarius Aquarius Raffi Ahmad Sudari dulu dikenal dengan citra seorang playboy Sikapnya yang cepat akrab dengan wanita membuatnya kerap diterpah gosip miring Raffi Ahmad misalnya pernah dikabarkan dekat dengan pedang dut Ayu Ting Ting Karena kedekatannya saat memandu acara musik beberapa tahun silam Kabar kedekatan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting ini tampaknya membuat sang istri Nagita Slavina cukup terpengaruh Terbukti wanita yang kerap di sapa gigi itu seakan enggan mendengar hal apapun terkait dengan pedang dut dari depok itu Belakangan Jogat Maya dihebohkan dengan aksi Nagita Slavina turun dari panggung saat ada orang yang menyinggung perihal-hal tersebut Soal hadir di acara Argentium konser yang digawangi oleh Meli Guslo dan Anto Hood Nagita tampak ingin meninggalkan panggung kala Iis Dahlia menyinggung soal Ayu Ting Ting Kala itu Iis Dahlia dan Raffi Ahmad tengah membicarakan soal wanita dan sodiak Raffi disebut cocok dengan wanita bersodiak Gemini namun malah menikah dengan gigi yang memiliki sodiak Aquarius Sama-sama Gemini Dia itu pecinta Gemini tapi jodohnya Aquarius Aquarius Ada banyak Enggak enak ada gigi Enggak kalau enggak ada gigi Lu kan bisa ikut ngobrol atau bro Enggak, kalau misalnya Raffi kan suka sama cewek-cewek Mas tadi kita ngobrol di belakangnya Kamu kenapa sih? Gelaga tak enak yang terjadi di atas panggung tersebut tak luput dari perhatian netizen Terbukti netizen terlihat memberikan komentar-komentar terhadap apa yang dilakukan Iis Dahlia Sampai membuat Nagita Slavina sampai meninggalkan panggung Dibuli kagak mau, tapi punya mulut lemes banget Ngomong seenak jidat, gak mikirin pras anti gigi Jih dikira lucu kali, gigi keliatan bete banget Apaan sih? Raffi langsung menebas perkataan si ibu satu ini untungnya Tulis beberapa netizen Tante lain kali belajar attitude ya, kurang baik loh, udah jadi tamu, gak tau diri pula Hargain tuan rumah yang udah ngundang ya tan, jangan bahas yang seharusnya gak dibahas Kalau aib keluarganya tante yang bahas gitu emangnya mau Tulis salah seorang netizen Penyanyi dangdut satu ini tipe-tipe emak-emak kampung yang suka gosip, gak tau diri, depan istri sah nyendir-nyendir gitu, lelakan lo gak mutu Tulis seorang netizen lagi Konser temeli semalam rusak gara-gara mulut kotor isda Kenapa lo jahat banget? Ada istri Raffi bahas-bahas cara lain Emang lo tau, dalemnya hati Raffi, nyinyiran lo bakal dioloh lebih ke lo dan keluarga lo Gue salut sama mbak gigi Olo gak tidur mbak Semua akan terbayar jauh lebih indah Secantik hati dan wajahmu, Nagita Slavina Mariana Tengkel Lagian, si Raffi di masa lalu punya banyak wanita Bukan sebuah prestasi yang harus diungkit-ungkit untuk dibangga-banggakan Dan dijadikan contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia Jadi bagi kalian, public figure yang keberadaan kalian selalu jadi tontonan masyarakat Indonesia Tolong, kata-kata perilaku candaan harus dikontrol Jangan suka ngurusin rumah tangga orang, urusin anak lo dan keluarga lo Konser itu buat romantisan punya pasangan Bikin gedek sama mulutnya si tante-tante ini Mertua sama calon mantu, sama Gak ada hak-hak kalo ngomong Tulis seorang netizen Pedangrut Iis Dahliapun tampaknya murka menjadi sasaran surangan netizen Gara-gara perlakuannya pada Nagita Slavina tersebut Bu Iis, jangan nyenggul-nyenggul Raffi pecinta Gemini dong Tolong hargain Mbak Gigi Saya lihat setiap ketemu Raffi selalu bilang Gemini yang satunya terus Iis Dahliapun terlihat membalas Astagam Mbak, hari gini masih aja baper Santai deh Lah orang bercanda Yang ada di panggung tadi itu Orang-orang di dunia hiburan Gak ada baper-baperan Bahwa si Iis Dahliapun membela diri Terkait dengan kisru di panggung Di antara Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan juga Iis Dahliapun ini Bagaimana pendapat kalian para warganet? Terima kasih